Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi Di channel youtube aku Umi Yassih Jadi video hari ini Aku mau kasih tau ke kalian Ternyata tetangga aku lebih duluan Buat jualan daripada aku Ini yang bikin aku sedih banget Tetapi aku tetep buka meskipun Tetangga aku juga jualan So bagi kalian yang penasaran Kira-kira apa yang aku lakukan Yuk tonton video ini Sampai akhir ya Seperti biasa teman-teman Kalau kalian gak pengen ketinggalan video-video Tentang jualan aku Yuk tonton video ini sampai akhir ya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tombol loncengnya sekarang juga ya Soalnya aku banyak banget Share-share tentang ide masakan Ide jualan dan ide usaha Untuk ibu rumah tangga deso Atau teman-teman semuanya Jadi teman-teman Aku tuh udah punya rencana Setelah acaranya bapak aku Pengen banget Segera buka jualan ya mas ya Dan alhamdulillah itu Modalnya udah terkumpul Terus kemudian alat-alat Buat dagangan aku Juga udah aku benerin semuanya Tetapi malah keduluan tetangga aku jualannya Memang tetangga aku itu Jualannya baru kemarin teman-teman Itu bikin aku kaget juga Dan anak-anak juga bilang Mbak Umi Asih kenapa gak Segera jualan Kenapa kok gak jualan-jualan Tetapi Kalau tetangga aku itu juga Buka jualan Kita tetap jualan ya mas ya Aku sama mamaku juga tetap jualan Nanti malah ada jualan ide-ide terbaru Yaitu yang bisa di online kan Lebih banyak Dan pastinya untuk cilok Aku tetap jualan cilok Terus kemudian kalau esnya Aku tetap jualan es ribuan Nanti akan ditambahkan Kayak kerupuk lawuh gitu ya Untuk bisa memikat ibu-ibu Para ibu-ibu biasanya kan Seneng banget sama kerupuk lawuh Dan alhamdulillah ada supplier Pengen nyetorin di warung aku Makanya doain juga teman-teman Semoga aku cepat jualan Dan untuk kulaannya Nanti akan aku bikin Seperti biasa videonya Nanti maku yang kulaan Nanti aku yang videoin Yang pastinya bisa bermanfaat Dan menginspirasi untuk teman-teman Kira-kira jajanan apa Yang lagi disukai anak-anak Rasa-rasa minuman apa Yang disukai anak-anak Ya mas ya Mas gimana menurutmu Kalau di pasar rame gak? Ya itu alhamdulillah Lumayan rame Lumayan rame Jadi kalau mas Leman juga Punya saingan jualan gitu Gimana perasaannya? Ya kan Rasanya gak pena gitu loh Gak pena Ya rasanya gak pena Ya bikin kita itu Kayak merasa Rezeki kita itu Terkurangi Disaingi Tetapi kita kan Kembali lagi ke Allah ya Semua rezeki itu Sudah ada yang mengatur Jadi setiap insan Setiap manusia itu Sendiri-sendiri Aku sudah ada yang mengatur Ya rezekinya Allah sudah mengatur Rezekiku Rezekinya mas Leman juga Sudah diatur Jadi kita tuh gak boleh putus asa Kita tetap berusaha Tawakal Berusaha Itu Allah yang menentukan semuanya Teman-teman Jadi tetap aja Tetap jualan Tetap semangat berjualan Meskipun Ada saingan baru Bahkan itu Sayangannya tuh Deket banget Dengan rumah aku ya Jadi paling tegangan rumah Empat kalau gak lima Jadi deket banget Lokasinya Tetapi gak menutup kemungkinan Karena emang jualan Yang lebih duluan itu Adalah aku Dan bahkan aku tuh Jualannya juga lebih lama Dan pasti pelayanannya tuh Juga berbeda ya Menurut aku Jadi menurut aku juga Tetap semangat buat jualan Tetap semangat Pejuang receh Jadi kalau teman-teman Juga punya saingan tetangga Apalagi mau buka jualan Kita udah ngumpulin modal Ternyata diduluin sama tetangga Kita tetap berlapan dada Karena mereka juga Mencari rezeki Mungkin juga mencari Kesibukan juga Karena emang Habis di Apa itu namanya Keluar Atau pensiunan Dari gudang garam Mungkin gak punya kegiatan Makanya buka jualan juga Karena emang Lumayan banget loh ya Mas ya Di gang aku ini Banyak banget Anak-anak Apalagi anak-anak TPA Terus kemudian di musola Itu banyak banget Mulai dari Banyak banget Jadi peluang untuk Jualan di gang aku Itu emang besar banget Apalagi sekarang Yang sebelah sana Teman aku Nopi Itu juga belum buka Terus kemudian Sebelah Sebelah aku Juga gak ada orang jualan Makanya Tetangga aku itu Berkesempatan Untuk buka jualan Mungkin seperti itu Jadi Mbak Umi Asih Jadi Mbak Umi Asih Gimana solusinya Gimana caranya kita itu Tetap sabar Menghadapi tetangga Yang Apa itu namanya Udah menyahingi dagangan kita Seperti itu Seumpamanya Pokoknya tetap Positive thinking Lakukan hal-hal kreatif Yang bikin anak-anak itu Tertarik dengan dagangan kalian Gimana caranya Mbak Umi Asih Seperti kalian Tambahkan dagangan lainnya Yang biasanya Gak kalian jual Biasanya kan Kalau aku sosis Kemudian cilok Nanti ditambahkan gorengan Terus ditambahkan Jasuke Terus ditambahkan Sempol Itu juga bisa Atau kalian Tambahkan jajanan Yang lebih banyak lagi Yang bikin anak-anak itu Tambah semangat Untuk beli Di warung kalian Pokoknya ditunggu aja Teman-teman Aku jualan Harus sabar dulu Karena emang kan Bertahap-tahap Emang habis acara Bapak aku kan Lumayan ya Menguras uang juga Makanya kita itu Sebagai penjual kecil-kecilan Ya emang Gak jadi Mata pencaharian Satu-satunya Hanya untuk Mengisi waktu ruang Dan untuk Menyemangati teman-teman Yang sekarang Berjuang-pejuang rupiah Makanya kita tetap Berusaha Untuk jualan Meskipun nanti Modalnya kecil Kita gimana Ngubetinnya Karena sebagai penjual Kan harus pinter-pinter Ngubetin uang ya Jadi berarti Gimana Ngubetinnya Pokoknya aku langsung Terus kasih info Ke teman-teman Apalagi Kalau teman-teman Sekarang yang baru Merancang jualan Itu banyak banget Yang kerja di TKW Terus kemudian Yang dulu kerja di Surabaya Merantau Itu banyak banget Yang pengen jualan Di teras rumah Itu pasti banyak Karena emang jualan Kalau usaha kita sendiri Kita bisa menjadi Bos sendiri Apalagi kita Tidak ada yang nyuruh-nyuruh Terus kemudian Kita bebas Mau ketemu keluarga Setiap hari Jadi kalau setiap hari Itu berasa libur ya Kalau punya usaha Di teras rumah sendiri Jadi itu tadi tipsnya ya Tetap semangat Kita positive thinking Rezeki sudah ada yang mengatur Tetap berusaha Bertawakal Ciptakan ide-ide kreatif Yang bisa mengembangkan Jualan kalian Dan pastikan juga Teman-teman Tetap berdoa Semoga rezekinya Lancar terus Terus kemudian Usahanya juga Lancar terus Dan seperti biasa Teman-teman Kali ini Kalau kalian suka banget Dengan Sopi Haul Barang Murah Kalian harus Klik video Eh video Link di bawah ya Rajin Sopi Umiasih Banyak banget Barang-barang Yang sudah pernah aku rekomendasiin Barang-barang murah Yang pastinya Sudah bagus banget Kualitasnya Dan harganya murah Bisa dijual lagi Kalau kalian punya Toko online Sopi ya teman-teman ya Dan sampai disini dulu Video aku kali ini Semoga bermanfaat Semoga bisa Menginspirasi Ke teman-teman semuanya Tetap semangat Buat jualan Atau kita berjuang rupiah Dan sampai disini dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Bye Terima kasih telah menonton!